Bagi masyarakat Melayu, sungai, air, laut adalah alam, unsur alam yang terpenting dalam kehidupan mereka. Bagi masyarakat Melayu, air sudah merupakan bagian dari identitas mereka sebagai Melayu. Air sebagai tempat mereka mencari penghidupan, sebagai motif ekonomi mereka melakukan pencarian ikan, mereka melakukan pelayaran. Air tempat mereka, bahkan air tempat mereka melakukan ritual-ritual untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang mereka anggap sebagai kekuatan penguasa semesta. Air sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat Melayu. Sebelum hadirnya agama Islam, masyarakat Melayu sudah meyakini bahwa alam semesta ini memiliki jiwa, memiliki ruh atau semangat. Masyarakat Melayu menganggap atau meyakini bahwa gunung memiliki semangat, sungai memiliki semangat, pohon memiliki semangat. Dan untuk itu mereka melakukan upaya-upaya komunikasi untuk menyelaraskan semangat-semangat yang ada di semesta ini. Tujuannya adalah masyarakat Melayu menginginkan keselarasan itu membuat kelancaran mereka dalam perkehidupan di dunia dan mereka meyakini adanya kehidupan di akhirat nantinya. Maka mereka melihat air sangat penting sekali, karena mereka menjadikan air sebagai salah satu identitas. Mereka meyakini air ini dijaga oleh kekuatan-kekuatan yang gaib, yang bertugas menjaga keselarasan dan keseimbangan air. Masyarakat Melayu mengenal beberapa jenis mahluk gaib seperti mambang, seperti jerambang atau jelambang. Dan mereka mengenal untuk air, mereka mengenal mambang mayang terurai, mereka mengenal namanya mambang tali arus, mereka mengenal namanya mambang datuk hitam, mambang datuk merah. Di mana mereka meyakini kekuatan-kekuatan gaib tersebut menjaga keseimbangan alam khususnya yang ada di air. Karena mereka meletakkan nilai spiritual dalam kehidupan air, maka timbul adat istiadat atau sopan santun yang harus dijaga demi kelangsungan dan keselarasan keharmonian yang ada di sungai atau air tersebut. Bagi masyarakat yang melanggar adat istiadat yang telah dibangun, mereka meyakini akan mendapatkan balak atau akan mendapatkan balasan yang jelek dari perbuatan mereka yang tidak bermoral itu. Bagi masyarakat Melayu, airlah sangatlah penting, merupakan bagian kehidupan yang terpenting. Maka mereka akan menjaga air, karena airlah yang menjadikan identitas mereka sempurna. Maka mereka akan menjaga air ini sangat kuat. Mereka akan menghindarkan adanya pengerusakan-pengerusakan terhadap kualitas air. Mereka sangat menjaga jangan sampai air ini rusak melalui pembuangan limbah atau penebangan-penebangan pohon di dataran tinggi. Karena mereka mengetahui apabila rusaknya air, itu adalah berefek kepada rusaknya atau cacatnya identitas mereka sebagai Melayu. Bahkan mungkin lebih parah bahwa dengan rusaknya air, rusaknya nilai-nilai yang telah mereka bangun, rusaknya semua keyakinan yang mereka bangun, itu akan menghilangkan identitas siapa mereka sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!